B. Kanyar Persib tidak sabar bermain di hadapan Bobotoh Malang melintang dalam kancah sepak bola tanah air tentu membuat V.I.C. Toribonefo hafal betul dengan fanatisme Bobotoh, sebutan pendukung Persib Bandung. Hingga saat ini pemain naturalisasi itu masih terkagum-kagum mengingat jumlah Bobotoh yang mencapai belasan juta orang. Belum lama ini, I.C. Bonofo sudah diperkenalkan kepada media dan publik di Geraha Persib. Maung Bandung memang sangat membutuhkannya menyusul kepergian beberapa pemain. Bergabung bersama Persib musim ini membuat I.C. Bonofo sudah tidak sabar untuk bisa bermain di hadapan ribuan Bobotoh dan memberikan kemampuan terbaiknya. Aku senang berada di sini, Persib, terutama Bobotoh yang selalu mendukung Persib apalagi waktu menjadi supporter terbaik. Aku tidak sabar dan bangga jadi bagian keluarga Persib Bandung, kata dia. I.C. Bonofo mengaku cukup lama melakukan negosiasi dengan manajemen tim berjuluk Maung Bandung lantaran banyak klub lain terutama dari Liga Thailand yang memberikan tawaran untuk mendapat kesepakatannya. Namun keputusan akhirnya diambil dan memilih Persib untuk melanjutkan kariernya. Salah satu alasan lantaran manajemen Persib memberikan tarawaran yang sangat baik termasuk kontrak berdurasi panjang selama 3 tahun. Sudah banyak tawaran tapi aku pilih yang terbaik buat aku. Aku tahu Persib yang terbaik buatku, kembali ke Indonesia. Aku pernah main di luar di Thailand tapi setelah ada pembicaraan sama Persib Bandung aku pilih Persib. Ucapnya mantan pemain Persib Pura Jayapura itu berharap mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Persib dan meraih banyak prestasi selama 3 tahun ke depan merumput bersama tim juara ISL 2014 itu. Aku senang dengan gabung Persib Bandung, kita semua tahu Persib tim besar di Indonesia, aku beruntung bisa gabung dan aku berharap membawa Persib lebih baik lagi, kata dia.